ya, jadi untuk tadi saya bilang website-nya tinggal buka tadi dari Google search-nya tuliskan kata kuncinya tadi Google Collab jadi kalau misalnya kita buka lagi dari awal Google Collab eh, kok Google site, Google Collab nah yang kalian buka yang paling atas Google Collab ya, saya sambil duduk aja berenang nah halaman depannya ini menunjukkan kita mau ngapain nih mau buat proyek baru atau tidak atau menggunakan apa yang sudah ada nah, jadi kalau proyek baru itu tinggal kalian klik tombol new notebook ya kan nah, seperti ini jadi kalau yang sudah ada pakai laptop boleh klik langsung asal ada kotanya ya ada paketnya ya kalau nggak punya paket ya, saya nggak tahu lagi caranya gimana oke nah, saya akan buat proyek baru dengan menekan tombol new notebook nah, maka kita akan dibukakan halaman baru nanti kita tunggu aja sebentar tergantung koneksi ya nah ini halaman editor dari Google Collab jadi nanti nama proyeknya kalian tuliskan disini ini kan ada untitle 0 nah, disini tuliskan nanti nama proyeknya nah, ini kan di belakangnya itu ada ekstensi titik IPA NB jadi ini ekstensi Python-nya ya jangan ada yang merubah ekstensinya setelah titik IPY ini ini adalah ekstensi Python-nya jadi IPY NB ini artinya Python notebook-nya ya jadi yang kalian ganti adalah untitle-nya ini aja nah, misalnya saya buat aja namanya text preprocessing kan gitu ya yang kita belajarin text preprocessing nah, jadi disini penulisannya itu untuk nama file-nya nggak usah dikasih spasi ya oke nah, ini untuk nama proyeknya nama file Python-nya lalu nanti ini disimpan di mana nah, ini tersimpan di Google Drive kalian masing-masing ya, jadi jangan bingung nyimpannya di mana ini jadi, nanti akan digunakan kapasitas dari Google Drive kalian masing-masing jadi pastikan juga nanti kalau Google Drive kalian kebanyakan foto dan video-video ya mungkin nggak muat lah ya kan gitu kan karena Google Drive hanya ngasih free berapa? 15GB ya jadi 15 kan? nah, 15 kalau mau nambah 50.000 per bulan kan gitu kan kalau nambah kapasitas boro-boro kos, uang kos aja nunggak ya kan pula 50.000 per bulan oke nah nanti jadinya kalau kita perhatikan halaman depannya ini ini ada beberapa tools-toolsnya jadi nanti kalau kita ingin menjalankan programnya beda seperti bahasa pemrograman yang pernah kalian pelajarin kalau program misal PHP ya PHP itu kan kalian tuliskan aja perintahnya semua dalam satu file itu kan nah jadi ini dalam satu file ini bisa kita pecah-pecah blok-blok programnya yang mana mau dijalankan kalau PHP kan dalam satu file itu kalian tuliskan programnya dijalankan maka seluruh kan dijalankan keseluruhan kan nah kalau di Python nanti dia bisa kita eksekusi berdasarkan blok-blok yang sudah disediakan jadi disini ada satu bloknya ini jadi disini kita tuliskan anti-codingnya lalu kalau kita mau nambah blok lagi tambah aja klik simbol plus code ini jadi dikasih satu tempat lagi untuk coding yang lain jadi artinya satu file bisa terdiri dari blok-blok program yang bisa dijalankan terpisah itu serunya kalau pakai Python kalau bahasa pemrograman lain nggak ada yang bisa seperti itu satu file ya satu program itu dijalankan barengan kalau di Python nanti jadi dia konsepnya programnya per blok jadi kalau misalnya saya buat disini programnya perintahnya maka saya eksekusinya bagaimana tinggal klik tombol play ini aja makanya yang di eksekusi hanya di blok yang di atas blok di bawah nggak di eksekusi tapi nanti antar blok ini datanya bisa saling berkomunikasi misalnya nanti di blok pertama saya buat variable misalnya seperti ini penggunaan variable di Python itu contohnya seperti ini saya buat aja langsung data sama dengan langsung aja isinya misalnya text mining gitu ya lalu di Python itu tidak punya titik koma ada pernah belajar Python belum sebelumnya mata kuliah nggak ada di pakai Python ya oke jadi kalau Python itu jauh lebih simple nggak perlu titik koma di akhir perintah dan nggak perlu mendeklarasikan variable kalau mau digunakan tinggal buat aja tipe datanya biarin aja gitu aman tuh ya lalu kalau mau dicetak tinggal gunakan perintah print dalam kurung nama variable yang kita gunakan sudah selesai jadi kalau mau dijalankan tinggal play kita tunggu proses dari si Google Colab ini kan lagi proses menjalankan ya buildingnya jadi tergantung koneksi nih ya semua eksekusinya ini koneksi saya kurang stabil nah saudara maka hasilnya langsung di bawah nih misalnya di blok kedua saya mau menampilkan ulang isi dari variable data yang di atas kan di blok kedua ini saya buat aja print variable itu lagi bisa nggak? bisa saya klik lagi jadi nanti walaupun bloknya dipisah-pisah tapi datanya bisa saling berkomunikasi kan muncul lagi ya kan yang di atas sudah terpisah ini kan blok pertama perandingan pertama ini perandingan kedua kan yang ini hasilnya muncul padahal di blok kedua ini kan kita hanya suruh print data aja tapi si Python-nya bisa memahami bahwa variable data sudah ada di blok yang di atas ya kan? jadi itu penjelasan simple-nya ya jadi enak nih pakai Python sudah pakai Google Colab nggak ada perlu di install lalu proses penggunaannya juga simple jadi kalau misalnya perulangan kondisi semuanya nggak perlu kalau mungkin di PHP kan ada buka kurung-kurawal lah ya kan? tutup kurung-kurawal gara-gara buka dan tutup jadi error ya kan? nah kalau di sini nggak ada itu nggak ada cerita kalau mau pakai kondisi buat aja if apa udah selesai nggak perlu pakai buka dan tutupnya ya? nah ini dasarnya kita langsung masuk ke apa yang diputukan pertama sekali ketika kita ingin memroses text mining di dalam Google Colab pertama kita harus install dulu library-nya jadi library yang dibutuhkan itu nanti ada dua yang pertama itu adalah perhatikan aja dulu pertama library yang kita butuhkan adalah NLTK dan yang kedua adalah Sastrawi NLTK ini nanti kita gunakan untuk ini kepanjangannya dari neural saya lupa apa ya kepanjangannya ya Natural Language Toolkit jadi nanti ini digunakan untuk proses text mining kita mulai nanti contohnya yang mana aja yang mau dipakai NLTK ini contoh lakukan tokenizing nanti lalu melakukan filtering lalu melakukan menghapus kata-kata dasar tadi ya kan? eh bukan menghapus kata yang tidak perlu jadi nanti itu fungsi NLTK Natural Language Toolkit lalu ada yang namanya library kedua Sastrawi karena kita kasusnya adalah bahasa Indonesia maka kita gunakan library yang bernama Sastrawi jadi sebenarnya kalau nanti kasus kita datanya bahasa Inggris gak usah kita pakai Sastrawinya jadi ini yang sudah sediakan oleh developer yang lain untuk membantu kita dalam melakukan pemrosesan text dalam bahasa Indonesia gitu ya jadi NLTK ini untuk konsep proses text miningnya Sastrawi ini nanti untuk mendukung contohnya dimana nanti kita gunakan contoh kita mau menghapus kata yang tidak penting maka kita rujukannya dari Sastrawi terus mengembalikan katanya menjadi kata dasar stemming nah nanti kita akan pakai Sastrawi juga karena acuannya kan bahasa Indonesia jadi di Sastrawi nanti dilengkapin semua kata-kata yang harus dirubah menjadi kata dasar dan juga kata-kata yang harus dihapus jadi itu berada di Sastrawi cara instalasinya gimana kalau untuk install NLTK nya perintahnya cukup tinggal tuliskan PIP install NLTK jadi ini tinggal saya klik aja klik maka nanti dia akan download semua library yang dibutuhkan nah ini coba perhatikan pesannya kan requirement already satisfied artinya saya sudah pernah menginstall sebelumnya kalau kalian nanti belum pernah pasti ada proses installing dulu biasa lah itu 0 sampai 100% gitu ya jadi ini dia jadi kalau pesannya ketika kalian play tadi itu kalian run requirement already berarti library itu sudah terinstall di google collab saya jadi nanti instalasinya online oke lalu kedua setelah siapa tadi si NLTK nya kedua adalah kita install sastrawi nya boleh aja tuliskan di bawah ini juga boleh VIP install sastrawi kalau gak salah SMRU besar ya coba kita buat gini aja sastrawi run ini kayaknya X nya besar coba saya run ulang ini karena sudah di install ya gak apa-apa ini saya pisah coba saya buat ini dalam satu blok baru kasih code baru di bawah ini lalu saya tuliskan yang tadi oh kok ini yang keluar VIP install sastrawi run nah ini kan lagi download nih karena sastrawi saya belum saya install kan nah ini proses downloading ini sudah selesai nah ini ada pesan successfully install sastrawi ya berarti sekarang di akun google collab saya sudah terinstall sastrawi ini NLTK nya tadi kenapa karena bertumpu tadi dua kali instalasi jadi dia error jadi kalau nanti mau install NLTK dan sastrawi nya buat di blok yang terpisah karena dia gak bisa menginstalasi sekali dua gitu ya ini dia proses instalasinya jadi kalau sudah di install ini maka kita bisa lanjut ke proses apa namanya preprocessing nya ya nah ada yang sambil juga mengerjakan ini ada oke gak apa-apa jadi kalau pun ketinggalan nanti di di stop dulu yang dikerjakan di laptop ya jadi biar paham nanti prosesnya bagaimana oke jadi nanti biar kalian tahu atau paham yang mana perintah yang dituliskan ini untuk apa nanti bisa kalian tambahkan text disini misalnya keterangannya misalnya ini kan saya sorot di atasnya kan ada yang kosong ini saya kasih keterangan disini ini proses apa kasih nanti disini keterangannya apa misalnya disini instalasi NLTK tadi kan NLTK jadi untuk ngasih keterangan aja lalu klik di luar atau enter eh sorry nah seperti ini jadi ada keterangannya jadi kalian bisa paham oh ini mau ngapain gitu ini proses instalasi NLTK misalnya nomor 6 ini mau kalian kasih keterangan oh ini perintah apa ya sorot aja di tengah-tengah yang kosong ini lalu pilih text untuk memberi keterangannya siapa tau lupa kalau udah lupa kan nggak ingat ya kan ya nggak kalau udah lupa nggak ingat ya kan maka disini saya buat ini perintahnya instalasi misalnya ya instalasi Sastrawi Sastrawi dikasih board juga boleh lalu escape lalu selanjutnya adalah ketika kita sudah menginstall NLTK nya saya tambah code baru lagi disini disini lalu kita kalau mau memulai jangan lupa kita import dulu NLTK tadi yang sudah kita install jadi kita tempelkan lagi kalau sudah di install ketika kita ingin menggunakannya tuliskan perintah import artinya import ini kita mau menggunakan apa gitu kan maka disini tuliskan NLTK artinya di project ini saya mau memakai NLTK nya perintahnya apa import NLTK maka disini kan dikasih tahu dah lalu di bawahnya tuliskan NLTK titik download kita download dulu library yang dibutuhkan tambahan yang namanya punch situation T U N K T punch situation ini nanti untuk apa punch situation ini ini kesingkatannya T U N K T punch situation itu digunakan nanti ketika kita ingin menghapus simbol ketika kita menghapus angka jadi itu tambahannya jadi harus kita download lagi jadi ini kita run lagi untuk si NLTK nya kita suruh download punch situation nah ini kan dibilang unzip tokenizer dan yang di dalamnya adalah punch situation jadi punch situation itu nanti digunakan untuk melakukan filtering tadi filtering menghapus simbol angka dan juga nanti menghapus kata-kata yang tidak perlu ya oke jadi kalau ini sudah ini berarti tadi keterangan yang ngapain download NLTK misalnya seperti itu ya oke nah jadi selanjutnya kita akan uji proses filtering pertama jadi kalau di Python itu nanti kalau kita lihat tadi tahapannya kan tokenize duluan ya kan nah kalau di Python nanti proses pertama itu bukan tokenize melainkan langsung filtering dulu sama jangan dipecah dulu jadi Python agak susah nanti melakukan tokenize terlebih dahulu baru dilakukan filtering agak repot jadi lebih bagus di awal Python itu lakukan filtering terlebih dahulu misal filtering pertama yang mau kita hapus adalah menghilangkan huruf besar jadi pukul rata menjadi huruf kecil nah kan itu proses filtering salah satunya kan jadi misalnya saya tambah disini teks baru jadi disini proses filtering biar paham ya kan untuk melakukan lowercase teks ya kan nah jadi disini pertama-tama saya buat dulu kalimatnya teksnya apa gitu kan kalimat jadi teksnya saya simpan dalam variable kalimat lalu saya tuliskan apa kemarin kalimat kita kita uji latihan kemarin yang waktu perteman pertama ini ya sekarang saya sedang suka memasakkan itu ya jadi saya masukkan itu ke dalam disini sekarang saya apa ya suka memasak titik kan gitu ya masakan kesukaan ikannya merupuk kecil ya kesukaan saya nasi goreng jadi terpotong ya adalah digoreng lalu di ujungnya ini setelah itu apa lagi ya cara memasak nasi goreng adalah nasi digoreng sudah nah ini kalimatnya nanti kalian buat aja kalimat masing-masing kan gitu ya kita akan coba dengan kalimat yang sudah kita pelajari kemarin nah untuk membuat menjadi lowercase perintahnya seperti ini variable kalimat tadi yang menyimpan kata ini saya masukkan perintah kalimat sama dengan kalimat titik lower tidak kurung tutup kurung enter lalu ketika saya print ini print kalimat maka nanti huruf S yang besar di awal itu dengan M ya kan yang lainnya menjadi huruf kecil lalu saya run ini nah sekarang sudah menjadi huruf seal seal ya oke ini gimana buat work frame ini terpotong gak enak juga ngeliatnya kan kayaknya gak bisa nah jadi dengan perintah filtering untuk lower text ataupun lowercase nya perintahnya gini ini kan kalimatnya di dalam variable kalimat text nya itu kan dalam variable kalimat maka ketika kita ingin mengembalikan yang menjadi huruf kecil semua perintahnya adalah saya panggil ulang variable kalimat tadi sama dengan isi dari variable kalimat titik lower artinya semua isi dari variable kalimat ganti menjadi huruf kecil semua jadi ditimpa data lama itu yang huruf besar S nya ditimpa menjadi data baru yang semuanya menjadi huruf kecil jadi kan ini kan memanggil variable kembali kan variable yang di atas sama dengan isi dari variable kalimat jadi artinya ini gimana ya kalau saya artikan isi dari variable kalimat yang baru adalah isi variable kalimat yang lama dibuat menjadi huruf kecil sampai sini paham ya oke nah ini untuk membuat proses lowercase masih tergolong gampang lah gitu kan ini perintahnya selanjutnya proses filtering selanjutnya apa ini setelah kita buat jadi lowercase apa kira-kira menghapus angka ya kan iya angka dan simbol yang pertama kita hapus angka proses filtering yang pertama kita hapus angka dulu menghapus angka lalu disini saya tuliskan perintahnya di bawahnya ini saya tambah code lagi kita pakai kalimat variable kalimat yang tadi ya kan menghapus angkanya yang pertama harus kita import adalah RE ini artinya adalah RE adalah regular expression jadi kan nanti ketika kita ingin menghapus angka di dalam text kita jadi ada beberapa tambahan yang kita gunakan yaitu import RE regular expression jadi kita nanti yang menentukan regular expression untuk menghapus apa angka apa ya perintahnya gitu ya jadi kan di dalam kalimat ini jika ada angka nanti kita kasih kode pengenalnya di dalam kalimat ini jika dikenali kodenya angka maka nanti angka tersebut akan dihapus diganti dengan text kosong maka yang bertugas untuk itu namanya regular expression disingkat dengan RE jadi ini gak perlu kalian install lagi ini sudah terinstall langsung di google collab yang perlu di install tadi NLT sama Sastrawi jadi disini kita import RE maka disini saya tuliskan perintahnya kalimat sama dengan ya regular expression titik sub artinya substitusi seperti ini R kutip 2 backslash D ini pengenal untuk kutip 2 nya mana tadi R kutip 2 backslash D nah biar kelihatan seperti ini jadi ini perintah untuk mendeteksi sebuah angka jadi sebuah angka itu dikenal regular expression aja adalah slash D plus D ini kan artinya number kode pengenal D itu di dalam program itu namanya D pengenalnya jika nanti di dalam kalimat jika ditemukan sebuah D ganti dengan apa maka disini koma ganti dengan teks kosong maka disini saya buat kutip 2 2 kali tanpa ada spasi lalu sumber datanya dari mana dari variable kalimat udah gitu perintahnya jadi perintahnya itu RE regular expression titik sub artinya substitusikan tukar kalau substitusikan berarti menukar kan jadi tukar yang ada ber ekspresi yang ekspresinya nanti berbentuk D plus D plus ini untuk pengenal angka ganti menjadi dikutip 22 kali artinya dikosongkan dihapus lalu sumber datanya dari mana dari variable kalimat jadi misalnya kalimat ini saya buat ditambahin di depannya ada angka 1 di kalimat sekarang ini harusnya nanti waktu di lowercase oke lah masih ketemu kan di lowercase masih ada angka 1 ketika saya jalankan proses filter menghapus angka dengan regular expression tadi belum muncul ya karena belum saya print kita print print ke 5 eh gak usah deh gak ada titik koma peran ulang lihat angkanya 1 sudah hilang yang harusnya tadi kan di atas 1 sekarang ini sekarang sudah sekarang aja jadi kalau untuk mengenali angka pakai simbol D itu memang pengenalnya di komputer ya mungkin pernah kalian belajar di apa ya di java kali ya ada itu pasti ada persen D persen S gak ada udah lupa lah pak orang dulu online tidurnya kami kan gitu ya oke jadi ini pengenal ataupun sering dibilang regular expression untuk mengenali angka itu adalah backslash D plus jadi D itu pengenal untuk data angka text angka oke setelah itu kita lanjutkan untuk proses filtering simbol filter selanjutnya adalah menghapus simbol ini saya tambah lagi code nya di bawahnya seperti ini artinya simbol ini tanda baca ya arti yang dimaksud dengan simbol itu tanda baca nah jadi ketika kita ingin melakukan menghapus simbol kalau kita perhatikan dari proses menghapus angka ada simbol lagi gak yang tinggal di sini ada simbol titik ya jadi kita mau menghapus simbol titik yang ada caranya adalah kita import lagi yang bernama string S nya huruf besar eh gak kayaknya gak perlu nah S nya kecil tuh nah string lalu perintahnya adalah kalimat sama dengan kalimat titik translate str titik make transposisi seperti ini saya tuliskan dulu ya sebentar lalu lalu koma string titik punch to wait ya biar kelihatan sebentar oke nah ini dia jadi perintah ini yang ini jadi saya buat lagi saya tetap menggunakan variable kalimat aja kalimat sama dengan kalimat isi dari variable kalimat titik translate perubah lalu dengan perintah str titik make trans seperti ini maka nanti simbolnya akan hilang jadi ini tadi fungsi punch situation tadi yang kita import tadi di atas ini nltk yang ini jadi dia import string lalu perintahnya di bawah kalimat sama dengan kalimat titik translate str make trans jadi ya kutip dua-dua kali pemisahannya koma lalu string titik punch situation jadi dia akan menghapus semua simbol-simbol yang ada lalu kita coba print print kalimat betul gak sudah hilang simbol titik itu nanti sekarang nah sekarang simbol titiknya udah hilang hilang gak? di atas ini kan ada simbol sekarang saya suka masak titik disini sekarang sekarang saya suka masak gak ada lagi titiknya kalau mau saya kasih pun simbol apapun nanti pasti hilang ya pak kalau misalnya mau kita uji coba gimana? berarti kalimat yang di paling atas ini kita rubahkan ya gitu ya nah sekarang di proses menghapus simbol sudah sampai hilang simbol ataupun tanda bacanya selanjutnya apalagi di filtering menghapus kata yang tidak perlu ataupun tidak memiliki makna nah jadi yang ini agak terlalu repot karena nanti acuannya melihat apa yang ada di dalam tas trawi ini jadi tas trawi nanti disimpan kemarin kan saya bilang ketika kita ingin menghapus kata yang tidak penting maka kita kan harus punya acuan katanya mana yang mau dihapus kan kemarin saya bilang harus punya word listnya sendiri kan ataupun back of wordsnya kumpulan kata-kata yang kalian rasa tidak penting berarti ketika nanti ketemu itu di dalam kumpulan kata kalian itu kan dihapus kan seperti itu jadi tas trawi nanti punya kumpulan datanya lagi ini jadi nanti di tas trawi itu akan disimpan semua kumpulan kata-kata yang tidak perlu dan juga kumpulan kata-kata yang merupakan kata dasarnya gitu ya jadi acuan kita nanti dari sini oke nah sekarang kita lanjut proses menghapus kata yang tidak perlu filtering menghapus kata tidak perlu atau tidak atau tidak memiliki makna ya kan nah kalau di text mining itu namanya prosesnya sebenarnya ini top word remover top word remover ya jadi menghapus kata yang tidak perlu oke saya tambahkan code-nya lagi nah disini perintahnya kita harus gunakan si sastrawi yang sudah didownload tadi maka perintahnya menggunakan library sastrawi tadi ya from sastrawi itu kan ada di text satu from sastrawi titik top word w-nya besar ya word remover nah ini ada ya nah ini urus besar kecilnya sesuaikan kalau kalian yang sambil mengerjakan juga lalu titik stop word remover factory nah ini dia kedua lalu spasi import stop word remover jadi cukup panjang kalau kita mau menggunakan stop word remover pertama ini ya remover factory jadi cukup panjang perintahnya jadi ini harus kita import dulu kita gunakan dulu library sastrawi lalu setelah itu satu lagi untuk nltk from nltk belum lah kayaknya ah belum kita belum pakai ini nah lalu disini tinggal saya buat variable baru yang namanya factory sama dengan stop word remover factory buka kurung tutup kurung lalu saya buat lagi variable baru stop word yang berisikan nanti factory variable yang di atas titik create stop word remover nah ini dia buka kurung tutup kurung lalu enter masukkan beritanya kalimat sama dengan stop word titik remove nah ini ada yang kedua dalam kurung kalimat lalu ketika saya print print kalimat ini kenapa gak jalan ya pop oh sudah saya run akan nanti dihapus cutting tidak perlu contohnya apa ini kan tadi kalimat terakhir sekarang saya saya nya sudah hilang langsung sekarang suka memasak masakan kesukaan adalah nasi kok adalah yang gak hilang adalah kan gak penting kan gak perlu kan ini adalah yang gak hilang nah ini dia jadi itulah tadi kenapa kok gak hilang pak berarti bisa setrawinya kata adalah itu tidak merupakan stop word jadi punya kepentingan juga kata adalah itu jadi perintahnya seperti ini setelah saya import tadi ini library sastrawinya lalu saya buat variable factory untuk menyimpan semua perintah-perintah di dalam stop word remover factory nya jadi data-data kata-kata yang tadi akan dihapus itu disimpan dulu disini di dalam factory lalu saya buat variable stop word sama dengan factory titik create stop word remover jadi nanti kita kumpulkanlah semua kata-kata yang merupakan stop word remover nya kata-kata yang tidak penting lalu di variable ini kalimat sama dengan stop word titik remove artinya hapus kata yang tidak perlu dari variable kalimat tapi disini adalanya tidak hilang harusnya hilang sudah sampai sini di sampai jumpa di sampai jumpa di sampai jumpa di harusnya hilang punya kalian hilang gak kata adalanya tadi udah coba ini saya ketik saya typo ya ya kan berarti saya run ulang run all run ulang sebentar kita lihat dulu ip install oke nah ini adalah adalah nasi goreng nah sekarang hilang lagi udah hilang iya ini ada kan jadi pasti ada kekurangan dari si sastraw ini gak apa-apa nanti kita tambah ada caranya kalau kita run ulang lagi itu hilang hilang kan tadi ada ketika saya run ulang adalanya hilang ya kan berarti ya gak tau lah apa ada kendala di sastrawnya atau bagaimana tapi sekarang kata yang kita miliki itu sudah tidak ada lagi kata yang tidak mengandung makna jadi sudah hilang oke lalu setelah setelah kita mendapatkan ini ada lagi proses filtering selanjutnya kira-kira itu aja kan di filtering kan nah selanjutnya masuk kita ke stemming jadi kalau di python ya token nice itu terakhir dapat dulu stemmingnya kata dasarnya baru kita pecah satu-satu jadi kebalikannya jadi makanya tadi saya bilang ketika kita belajar tadi kemarin itu seperti ini tahapannya belum tentu ini susunan yang menjadi aturan pastinya ya jadi kalau di program jangan dulu dipecah diproses aja dulu baru nanti kalau dapat sampai ke stemmingnya baru di pecah-pecah oke nah selanjutnya adalah proses stemming saya kasih keterangannya lagi disini proses stemming nah ini juga agak cukup panjang perintahnya saya tambahkan code-nya lagi lalu di proses stemming ini kita gunakan from nltk nltk titik titik apa ini tokenize oke spasi import spasi word underscore tokenize oke eh post word remover import import word underscore tokenize nah seperti ini maka disini saya tuliskan eh bukan tokenize ya tadi kita mau ngapain timing ya aduh salah salah sorry disini from from sastrawi titik harusnya muncul steamer ini titik steamer factory lalu lalu spasi import steamer factory ini ya maka disini saya buat lagi factory-nya factory sama dengan steamer factory factory dalam kurung tutup kurung ya steamer sama dengan factory titik create steamer steamer maka disini saya panggil lagi variable kalimat sama dengan steamer titik stem dalam kurung kalimat lalu saya print kalimatnya print kalimat sudah kalau saya jalankan ini sudah menjadi kata dasar contoh yang mana memasak sudah berubah menjadi masak masakan gak berubah makanya kemarin ini saya pastikan coba pastikan dulu masakan kata dasar atau tidak kesukaan berubah menjadi suka nasi ya kata dasar kan nasi goreng goreng cara ini udah balik semua nih udah menjadi kata dasar yang terakhir ini kan ada di belakang ini kan nasi digoreng ini sekarang nasi goreng karena saya zoom ya nah ini jadi nasi jadi huruf besar kecilnya ini harus disesuaikan ya kalau saya buat sini S nya besar makanya ini besar oke ini proses timingnya jadi kita sudah mendapatkan kata dasarnya terakhir tinggal kita tokenize terakhir adalah tokenize saya buat disini proses tokenizing tokenize kan maka masukkan lagi codingnya untuk tokenize kan disini perintahnya from nltk listik tokenize import word underscore tokenize word tokenize itu dia nah perintahnya tinggal buat aja kita buat variable token aja token token sama dengan nltk titik tokenize ya kan ini dia kan titik word underscore tokenize variable kalimat udah lalu saya print aja print isi tokennya nltk nltk ya bukan nlt nltk oke nah ini kalau saya run udah dapat kata demi katanya kan udah dipisah di dalam kutip satunya sekarang suka masak masakan suka nasi goreng cara masak nasi goreng nasi goreng tapi perhatikan ini belum di type ya masih muncul kata-kata yang lebih dari satu kali ya kan kalau yang di atas ini kan perhatikan proses stemming ini ini kan masih dalam satu kalimat nih nah ketika kita sudah lakukan tokenize dengan perintah ini ini sudah dipecah satu persatu kan dalam bentuk eri nah lalu bagaimana pak kalau kita mau menghapus kata yang lebih dari satu kali yang di proses ini tadi proses type menghapus kata yang ganda caranya tinggal tambahin aja sedikit di bawah ini atau mau ditambah lagi pun boleh disini kan proses type token atau dalam kurung menghapus token yang ganda kan gitu ya perintahnya gimana kita tambahkan aja codingnya disini tambah lagi coding code masukkan disini perintahnya misalnya saya buat variablenya type aja gak usah deh sama itu ya atau list sama dengan list dalam kurung dict titik romkey dalam kurung token lalu kita print disini print atau ini list ku aja kita buat ya list ku dalam kurung print list ku makanya ini kalau saya jarankan nah maka kata yang ganda sudah hilang tapi cara ini gak hilang padahal waktu kita belajar itu kata cara itu hilang kan di proses mana dia hilang di proses filtering karena dia tidak memiliki makna jadi itu kekurangannya di sastrawinya dianggap kata cara itu bukan kata yang tidak perlu jadi gak dihapus ya nah ini ya perintahnya inilah perintah untuk melakukan type token menghapus token yang ganda nanti kan yang ganda di atas ini apa masak ya masak dua kali muncul nasi dua kali muncul goreng juga dua kali muncul nah ini dia tapi minusnya dari sastrawi ini kata cara ini gak hilang ini juga sekarang mungkin sekarang artinya mungkin memaknai ini keterangan waktu ya kan sekarang kalau kemarin kesimpulan kita apa suka masak nasi goreng disini hasilnya sekarang suka masak masakan nasi goreng cara ini masih ada minusnya kekurangan dari sastrawi mungkin kalau kita bilang kata sekarang ini boleh lah artinya dia kan menjelaskan waktu ya kan ada maknanya kan cuman ini tadi minusnya dari sastrawi jadi ya ini kan cara yang mempermudah kita kalau mau kalian buat programnya sendiri ya silahkan buat lah kumpulkanlah semua kata-kata yang tidak perlu jangan pakai sastrawi jadi kita ini saya perkenalkan sastrawi dan NLTK kan untuk mempercepat aja gak perlu repot-repot tinggal pakai library-nya selesai karena kalau mau meneliti itu kan jangan sampai waktunya terbuang sia-sia dalam memproses program karena data saintis itu gak perlu program yang penting ada library-nya ada data proses jadi ini seperti apa ya kita bilang ya seperti menggunakan excel kalau pakai formula di excel kan sudah ada formulanya semua ini dia jadi nanti tugas yang kemarin latihan kemarin coba masukkan ini sama gak hasilnya dengan hasil yang kalian kerjakan itu kan manusia yang berpikir kan memproses itu ini sekarang coba nanti latihan yang tiga dokumen kemarin yang hari kamis coba gunakan kesini sama gak hasilnya sampai ke proses type ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati